Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta tetap istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya Ernol bal alamin. Dalam agama Islam, kegiatan ziarah kubur memiliki makna mendalam. Mulai dari mengunjungi makam orang tua, saudara, hingga kerabat yang telah berpulang, atau bahkan ke makam para wali Allah. Tradisi ini tidak hanya dilakukan kapan saja, namun seringkali identik dengan hari Jumat atau perayaan hari raya. Pada masa jahiliyah, Rasulullah s.a.w. melarang umatnya melakukan ziarah kubur, mengingat kemungkinan penyalahgunaannya seperti meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal. Namun, setelah Islam menghapus era jahiliyah, ziarah kubur dijadikan syariat bagi umat Islam. Ziarah kubur tidak hanya sebatas mengunjungi makam, tetapi juga mencakup doa untuk ahli kubur. Biasanya, kegiatan ini dimulai dengan membersihkan makam dan menyiraminya dengan air dingin. Namun, bagaimana hukum Islam terkait penyiraman air di atas kuburan? Simak penjelasan berikut. Menurut Imam Nawawi, menyiram kuburan dengan air dingin disunahkan. Tindakan ini menjadi bentuk pengharapan agar kondisi ahli kubur tetap sejuk. Rasulullah s.a.w. pernah menyiram kuburan putranya, Saidina Ibrahim, dengan air dingin. Namun, perlu diingat bahwa hukum penyiraman dapat menjadi makruh jika menggunakan air mawar dengan alasan menghargai atau merawat harta. Kendati demikian, penyiraman dengan air mawar tidak dilarang, asalkan liatnya untuk mengharapkan aroma harum yang disukai malaikat. Hasilnya, penyiraman kuburan bukan hanya tradisi yang diwariskan oleh Rasulullah, tapi juga menciptakan keberkahan. Berziarah dengan membawa pelepah kurma atau bunga yang harum menjadi praktik yang dianjurkan dan dapat meringankan siksa ahli kubur. Sebelum mengakhiri, tak lupa mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini sementara, dan kita semua akan kembali kepadanya. Semoga video ini membantu memahami makna dan hikmah di balik tradisi ziarah kubur. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.